Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Oke teman-teman, di server baru, apa namanya server baru ya? Apalah, uang, uang, ah Asia 2 server baru, new server pokoknya Nah ini, gue mau ngasih lihat kenapa server baru Karena server baru ini, yang disini tuh bener-bener beda ya Kalau menurut gue ya, kemarinan tuh gue agak males Kalau misalnya mainin server baru kayak Teldorus, Kendal, kayak gitu Bukan males karena ini sih, karena nanggung karakter gue Tapi sekarang ini server baru bener-bener ngasih nuansa yang berbeda banget teman-teman Jadi yang pertama, gimana ya? Gue agak gak enak sama player-player lama sih jadinya Kalau bisa gue bahas ini Tapi minimal, buat para player baru yang pengen berkembang di E3 Pengen main di E3, ya ini mah kesempatan banget buat main ya Buat bisa balance Karena sultan-sultan di server lama itu makin lama makin ngaco kan Soalnya banyak banget equipment kayak Binsu Jadi ditambahin, waduh ngaco banget Terus habis itu beli SL Legend Modal 2 juta atau 3 juta gitu Langsung dapet B8 SL Legend Temen gue langsung dapet 3-3 nya SL Legend langsung dapet 3-3 nya gitu kan Dia model 3 juta Nah terus, ya kita Apa namanya? Kita Buat player baru gimana? Buat player yang free to play apalagi yang F2P Waduh, kagak bisa hiduplah kalau misalnya kayak gitu Tapi yang jelas gue begitu ngeliat yang kayak gitu Aduh, dan begitu ada lagi event Bukan event yang bisa kita ngasih kesempatan dapet B7 atau B8 Legend Dan ditaruhnya itu level 1 bisa ngeklaim Wah itu langsung bikin minat gue buat pindah ke server sih Dan menurut gue Dan temen gue juga banyak yang gak minat buat pindah server Tapi malah ya bikin karakter Awalnya sih iseng Tapi gak tau deh Kira-kira bakal kayak gimana Lihat perkembangannya sih Tapi kalau kata gue Buat di server baru ini Worth banget buat dimainin Soalnya yang pertama teman-temannya Di sini rame banget Dan semuanya gue yakin banget ini free to play F2P Paling kalau misalnya top up Topo-topo tipis-tipis lah Gak ada sultan lah Kalau gue rasa mah Kalau gue rasa gak bakal ada sultan disini Soalnya sultan-sultan udah pada main di server lama semuanya Di server ini kalau ada sultan ya Dia kesultanannya mantep banget berarti Soalnya banyak banget berarti kan duitnya Dan orang pasti cenderung kalau mau top up di server baru Dia agak ragu-ragu kan Nah jadi pokoknya kayak gitu deh Buat di server baru kebanyakan kayak gitu Dan gue rasa ini worth banget buat dimainin Yang pertama teman-teman Event Buat langkahnya ya Langkah kalau misalnya kita main server baru Yang pertimbangin pertama adalah Kalian bikin karakter dulu yang bisa nge-claim ini Dan dapetin soulinker bintang 7-nya dulu Bintang 7 atau bintang 8 Kalau bisa legendary Yang ini soalnya ngebantu banget Kalau kalian udah punya ini Baru kalian lanjutin ID-nya disitu Dan baru di-bin ke ID-nya Jadi pertama pake guest account ya Liat aja konten gue yang sebelumnya Kalau kalian udah dapet Langsung di guest account Dari guest account terus Tapi itu baru langsung di-connectin ke Gmail atau Facebook Google Play baru disitu Jadi kita gak perlu buat-buat akun Banyak-banyak kayak yang gue bikin tutorial kemarin Dibaca aja di komentarnya Nanti disitu baru kalian bisa lanjutin deh Nah apalagi benefit buat keuntungan di server baru ini teman-teman Yang pertama karena ini baru buka sehari kemarin Jadi benefit disini tuh Masih banyak banget ya Kayak disini nih Nih pertama ini Dan nantikan bisa dapetin ini Jadi rewardnya tuh enak lah ya Dan ini kita masih bisa dapet ini juga Otomatis kita nanti bisa dapet Kemungkinan sen bintang 3 ya teman-teman Eh sen bintang 6 Sen bintang 6 Karena bisa dapet sen Dan disini Ini nih yang paling gigih nih Kalau kalian buru-buru bikin Kalian bisa langsung dapetin ini Dan ini sih dua ini Dua ini kan lumayan banget nih Kalau misalnya dapetin nih Nah kalau kalian Ini tuh dapetinnya cepet-cepetan ya Jadi ini terbatas Kalau misalnya kalian bisa dapetin Sebanyak 108 orang Yaudah nanti kalian bisa dapetin Ini teman-teman Ini 108 orang Limit amountnya Ini 400 orang Ini 108 orang Kalian bisa dapet heroik bintang 5 Ini kita bisa dapet ini Dan ini tuh ntar bisa ditukerin Sama ini loh teman-teman Gue tuh tadi dapet lumayan banget Tapi gue yang dapet limit level 40an ya Pas level 50an gue masih belum dapet sih Nah nanti kita bisa tukerin ini Kalau tadi dapetnya 500 Kan kita langsung bisa dapetin heroik ini Kita langsung bisa dapet yang Send bintang 6 ya Otomatis mah Mendekati legendary yang kedua lah Nah jadi seperti ini teman-teman Kira-kira keuntungan yang bisa kita dapet Karena baru early Dan juga lagi teman-teman Ini kan masih banyak event-event yang Menarik banget ya Yang bisa Ngedongkrak kita lah Bener-bener free to play banget ini server Kalau menurut gue Tuh sampai bintang yang ketiga pun Kita dapet ini Ini dapet lagi Ntar kalau kita langsung dapetin level 100 Wah gila Ini juga dapet disini dapet Disini juga dapet Jadi Makanya buru-buruan sih Ini cuma 10 orang doang Masih bisa sih ini Ini masih bisa Tapi yang ini udah gak bisa nih Yang ini udah gak bisa nih Ini 40 agar ya Ini juga katanya udah gak ada Ini gak tau deh Pokoknya dilihatin aja deh ntar Kalau bisa kita dapetin itu Enak banget Apalagi dapet yang ini nih Nah seperti itulah Dan disini rame banget temen-temen ya Orang luarnya itu server luarnya Apa Player-player dari non-Indonya Itu banyak banget Yang artinya kita bisa baku hantam Sama mereka Itu kan Yang kita kejar kan Kayak gitu kan Kalau perang Indo antar Indo kan Gak enak karena baper gitu Kecuali kalau udah parah Bacot-bacotannya Ya udah berarti kita emang Waktunya buat perang-perang Emang game perang berarti kan Tapi kalau enggak kan Ya kita lawan orang non-Indo kan Kita enak aja kan Buat bantai-bantaiannya Non-Indonya Pokoknya worth banget lah Kalau main disini Ini kita lihat disini juga nih Temen-temen Disini ada CP-nya Orang-orang yang baru punya Ini ya Yang baru punya Solinker bintang 3 Tadi ya temen-temen Eh Solinker bintang 8 Tuh Ini semua tuh Pada bikinnya tuh Gue rasa sih gak top up sih Rata-rata semuanya Pasti semuanya pada bikinnya itu Dari yang Gue kasih tau tadi tuh Nah Ini semua free player semua sih Tuh Dia langsung dapet ini Ini mah karena First Apa namanya Yang dia buru-buru dapet Wih dia dapet bintang 8 dong Assassin I say ray Jadi kira-kira Kayak gini ya temen-temen ya Ini udah langsung Wuh Ya pokoknya worth lah Kalau bisa dimainin Kalau misalnya kayak gini mah Jadi Gimana Tertarik buat bikin karakter Reserver baru Apalagi buat free to play Yang biasanya jadi makanan orang Dan disini kita bisa baku hantam Dengan adil Karena kita bisa Dan buat naikin levelnya juga gampang ya Karena kita langsung punya legendary kan Tapi ya bikinnya Agak sedikit Sebelum jam 12 sih Kalau menurut gue Kalau di atas jam 12 Gue ngerinya Ini di fix Karena kan Kayak gini kan Bahayanya game Apa namanya Jadi masalah Dan masalahnya itu Dia tuh dinaikin Sebenernya gampang simple Seandainya Apa namanya Yang kayak gini tuh Diberesinnya tuh Biar gak Biar gak ini Ya ini bisa diklaim Di atas level 10 aja Udah beres Dan buat naikin ke level 10 Kan butuh sejam Ya pokoknya Gue butuh buat dapetin ini Itu hampir 100 karakter Gue buat ya Ini sesuai nick gue Yuya 102 Itu adalah Jumlah karakter yang telah gue buat Tapi itu yang seri Yuya ya Kalau misalnya seri yang lainnya Ada lagi Pakai total gue bikin 120-130 karakter lah Nah jadi kayak gitu temen-temen Buat konten gue sekarang Di server baru ini Word pokoknya Word banget lah Tapi kita lihat aja Seminggu sampai 2 minggu ke depan Kira-kira servernya stabil Atau gak Kalau ada sultan Ya mulai lagi Gak stabil lagi langsung Biasanya Soalnya sekarang reward Apa Event-eventnya banyak banget Yang gak beres sih Yang bener-bener Pay to win banget Ini game berubah Jadi pay to win Abis sih soalnya Oke temen-temen Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa Di video gue berikutnya Salam Yodara Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!